Di perairan berlawan, dan selanjutnya kapal tersebut ditindaklanjuti penyelidikan oleh Lantaman 1. Tindakan yang diakuan oleh TNIAL pada dasarnya sudah sesuai dengan tugas TNIAL dalam penegakan hukum di laut. Dan menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia yang melarang ekspor minyak goreng dan CPO dengan turunannya. Yang akhir-akhir ini dirasakan langka di pasaran. Sebagaimana kemudian dikerbikan juga peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Permendak Nomor 22 Tahun 2022, tanggal 27 April 2022, tentang larangan sementara ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya, kami sampaikan di sini bahwa sehari-hari TNIAL terus dengan gencar melaksana kegiatan operasi untuk penegakan hukum di laut. Di mana Armada 1, 2, dan 3 terus melaksana kegiatan operasi tersebut dan pada kesempatan ini akan disampaikan hasil dari tangkapan yang dilaksanakan oleh Armada 1, 2, dan 3. Kami silahkan pangkuk Armada 1 untuk menyampaikan. Tangkapan dari Kuarmada 1, ada lima kapal. Yang pertama adalah Tenggo Bravo Ever Sunrise menarik tongkang Ever Carrier. Ini berbendara Malaysia yang dibawa dari Dume mau ke Malaysia. Kemudian yang kedua adalah MT World Progress berbendara Liberia. Ini dari Dume akan dibawa ke India. Kemudian yang ketiga adalah MT W Blossom. Ini berbendara Tuvalu. Ini dari Dume akan dibawa ke Singapura. Kemudian yang keempat adalah MT Toto 16 berbendara Indonesia. Ini dari Kijang, Pontianak akan dibawa ke Sajra Uni Emirat Arab. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah MT Matubun ini yang sekarang kita berada di atas kapal tersebut yang ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bangku Armada Eri. Dari Kuarmada Eri, saat ini kami sudah memproses 12 kapal. 12 kapal tersebut diantaranya ada yang membawa Batu Barang, kemudian Mikkel Oree, HSD, dan juga CPO. Dari 12 kapal tersebut ada yang masih dalam proses penyelidikan, tapi ada juga sudah penyelidikan perkas kekejahteraan tinggi. Sehingga saat ini kami masih menunggu proses tersebut sampai dengan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan muatan CPO 2.500 ton. Masih dalam pendalaman di Lanal Tual. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, kapal tersebut mengakut CPO ke Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, kita juga memeriksa kapal KM Segara Anak oleh unsur patroli dari Kuarmada Tiga. Namun muatannya biji sawit, masih berupa biji sawit. Ini juga, kalau hasil pemeriksaan sementara, untuk diangkut ke Pulau Jawa. Diangkut ke Pulau Jawa, sementara kita laksanakan penyelidikan lanjut di pangkalan Ambon. Demikian, terima kasih.